Ya, kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu proses foilback Proses foilback ini kita lakukan dengan cara membalik ya Membalik yang tadinya itu data center 2 atau cluster 2 itu prosesnya sebagai production Atau disini sebagai production user-user atau customer itu akses data ke cluster 2 atau ke SPM 1 cluster 2 Semua data di taruh disini kemudian di file over atau di replikasi ke cluster 1 Maka di foilback itu kita balik Kita kembalikan data center 1 atau cluster 1 itu nanti prosesnya sebagai production lagi atau dikembalikan seperti semula Nah, caranya adalah kita harus melakukan brick Brick snap mirror Jadi, relationship snap mirror antara cluster 1 sama cluster 2 itu dilakukan brick Atau diputus Nah, setelah dia dilakukan brick Kemudian nanti ada proses selanjutnya Maka statusnya akan kembali seperti semula yaitu di gambar 2 ini Dimana cluster 1 atau volume secara retail di cluster 1 nanti dia akan berfungsi sebagai production Dia akan diakses kembali oleh user atau customer menempatkan file-filenya itu di cluster 1 Sehingga sifatnya, volume-nya itu bersifat brick file Kemudian dia direplikasi Dia direplikasikan kembali ke cluster 2 Sehingga cluster 2 berfungsi seperti semula Yaitu sebagai tujuan replikasi Sehingga sifat dari volume-nya itu rate only Nah, selanjutnya kita coba perhatikan Kita perhatikan Statusnya, kondisinya Ini adalah dashboard dari cluster 1 Kemudian ini adalah dashboard dari cluster 2 Ini adalah system manager di cluster 1 Kemudian di cluster 2 Relasi dari sened mirror Relasi sened mirror ini Dari volume secara retail di cluster 1 ke cluster 2 Itu bisa kita lihat di cluster 2 Bagian protection Protection volume relationship Nah, disini kita bisa melihat sebuah relasi dari volume Cicago retail Itu sourcenya Kemudian destination-nya adalah Cicago retail destination Nah, ini statusnya ada multi Dia snap mirror, masingkronis Nah, semua data dari Semua data yang ditulis di cluster 1 Dia akan ter-replikasi ke cluster 2 Contohnya ini Ini dua volume tadi sudah saya mounting di sebuah server Yang pertama ini adalah Cicago retail yang sebagai sourcenya SPM 1 cluster 1 Cluster 1 Kemudian ini adalah destination-nya Cicago retail destination Dia dari cluster 1 SPM 1 cluster 2 Ini isinya sudah sama persis Misalkan kita nambahkan satu file di sini Destination Sources Sources 1 Dia secara default Menggunakan update secara 5 menit Maka di sini tidak langsung tampak Karena dia butuh waktu 5 menit untuk mengupdate Tapi kita bisa mengupdate secara manual Itu di sini Ini dilakukan update Dia nanti akan langsung ter-update Default-nya itu 5 menit Nah dia akan langsung ter-update Folder-nya Folder yang sama dengan yang di sini Nah terus Selanjutnya kita mau lakukan failover Selanjutnya kita mau lakukan failover Misalkan cluster yang satu ini Ini putus atau Disconnect atau Tiba-tiba terjadi bencana Maka Senami Roryan-nya akan putus juga Sehingga data center 2 ini Fungsinya menjadi production Untuk itu Untuk Untuk Simulasikan hal ini Kita akan Mulai dengan Quiz Operation Quiz Nah di sini kita push dulu Nah dia transfer statusnya push Terus kemudian kita click Sourcenya cluster 1 Destinasinya cluster 2 Kita click Nah secara status Statusnya sudah Click off Secara status Snappy Rory sudah click Kayak gini Nah kemudian Agar 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 Data center 2 ini Konsisten sebagai Sebagai production Dia kemudian nanti menjadi Apa ya Menjadi production Data-data diakses dari sini Kemudian direplikasi ke Cluster 1 Itu kemudian kita lakuin Namanya Racing Reverse Racing Nah kita reverse racing Sebelum racing Before reverse racing Itu source-nya Cluster 1 Cluster 1 SPM 1 Cluster 1 Destinasinya Cluster 2 Ketika setelah racing Maka dibalik Sourcenya itu Cluster 2 Destinasinya itu Cluster 1 Nah kita racing Nah secara otomatis Secara otomatis Disini akan hilang Relationship Relationship Di cluster 2 ini Akan hilang Dia akan pindah Ke cluster 1 Relationship-nya Pindah ke cluster 1 Protection Volume relationship Dia akan pindah Kesini Nah statusnya adalah Sekarang statusnya Sudah seperti ini Apa data center 2 Atau cluster 2 Itu posisinya Sebagai production Dan cluster 1 Itu dia menjadi Destinasi Replikasi Kita coba aja Dengan simulasikannya Disini Ini adalah Cluster 2 Cluster 2 Cluster 2 Kita update File Atau Verdet Cluster 2 Production Nah dia udah Rebuy Status Status volume Di cluster 2 Itu sudah Rebuy Kemudian kita coba Tulis file juga Test Cluster 2 Production Nah dia Tidak secara langsung Terreplikasi Karena dia butuh 5 menit ya Kemudian Untuk bisa Secara langsung Melihat update-nya Kita update secara manual Ya kita update secara manual Transfer policy Transfer policy Adrip update Nah dia akan melakukan transferring Transferring dari apa yang sudah di Apa Sudah di update Dia akan di transfer Secara manual Karena perlu menunggu 5 menit Sesuai policy defaultnya Nah kemudian kita cek Nah kemudian kita cek Disini Disini tadi ada perubahan Cluster 2 production Kemudian kita cek Ya ini sudah masuk ya Sudah masuk ininya Apa hasil replikasinya File replikasinya Nah ini sudah Menggambarkan Proses failover Ya sekarang Kita mau Coba lakukan adalah Voilback Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih